Selamat datang kembali di channel aku Jumstowat Oke guys, jadi pada video kali ini Aku pengen ngasih tau ke kalian Bahwa hari ini Kita gak bisa explore ke luar Kita gak bisa explore ke tempat-tempat yang agar Karena hari ini Pak In Kondisinya kurang kondisif Dan kemungkinan Dia udah Gak bisa ngapa-ngapain Dan disini dia lemas banget, aku heran banget Dari tadi malam, Pak In udah Mengalami kondisi yang seperti ini cuy Kita liat aja Oke, dia hari ini tertidur Dia istirahat Dan yang sangat menganehkan Kondisi Pak In Secara fisik, dia mengalami suatu hal yang sangat menganehkan Di bagian perut ini Oke, aku juga gak tau kenapa Ini pastinya Jadi kita cari tau, habis ini kita Intip apa yang terjadi sama Pak In Oke, jadi sebelum video ini dimulai Alangkali lebih banyak kalian subscribe channel aku Di tombol lembar bagian bawah Like video ini sampai 30 ribu like Kita akan membuat video yang lebih bagus lagi untuk Sanika Let's get it Oke, jadi Hari ini aku ingin memastikan banget Kenapa Yang terjadi sama Pak In Dan aku ingin membangunkan Pak In terlebih dahulu Pak In Bangun Bangun Hey Bangun Pak In Udah pagi Kamu udah mendingan Pak In Kamu udah mendingan Udah mendingan Udah gak ngerasakan sakit-sakit kayak tadi malam Sakit terus Badanmu masih sakit Iya Kenapa? Aku tahan aja Aku tahan Oke Jadi Pak In masih merasakan Sakit-sakit di badannya Seperti yang tadi malam dia Rasakan Karena tadi malam dia sempat Teriak-teriak gitu Wah ini gede banget cuy Tadi malam Cuman aku gak tau harus ngapain Aku harus berbuat apa Dan Kita lihat aja Hari ini Pak In Yang Ingin dia Lihatkan ke kita cuy Dan ini Faktor utamanya Kenapa Pak In bisa seperti ini Kita lihat Belan-belan Pak In Holy Shit Tuh Kulitnya mengering Dan disini yang aneh banget nih Oh shit Dan tangan buka Oh shit Oh Ini ngebuncit Pertanyaan Oh shit Oh shit Hei 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 Wain Sakit Peker Sakit Sakit Hei Sakit Hei 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 Kenapa cuy Kenapa bisa begitu Pak In Hei Ini mirip banget nih Purutmu Hei Yang saya tau nih Kayaknya Ada hawa lain Awal lain nih Awal negatif Dari Bukan dari sakit nih Pak In Iya Dari luar Masa sih Iya Masa sih Pak In Ya ada yang Ada benda di dalam perut Tau ngerasakan sesuatu dalam perutmu Iya ada Ada Ini parah banget Karena Pak In merasakan Ada sesuatu Yang berada dalam perutnya Itu gak tau itu benda atau apa Dan disini yang pastinya Ini bukan karena sakit Pak Innya Dia merasakan ada hal negatif Yang berada di tubuhnya Dan disini aku juga ada teman aku Sadiga dan Aku udah lama banget Tidak ketemu dia Katanya dia juga bisa Menerawang Tentang-tentang beginian Dan Sadiga udah lama di hutan Dia udah kembali ke Kesini Di Kota aku Dan aku ingin mencoba hubungin dia Oke Ini aku coba hubungin Sadiga Semoga aja dia bisa membantu Dalam kondisi Pak In Seperti ini cuy Waduh parah banget ini Nani Terus Oke Sadiga selamat pagi Ya Ya Gimana 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 Udah tiba di Kota Oh iya Udah ini Udah barusan Tiba di kota Oke Oke Sabah Habis Kemarin dari Ya biasalah Tiga bulan Tersebut Oke oke Jadi Ini kebetulan kan Kamu udah di kota Disini aku ingin Minta bantuan Ke Sadiga nih Bantu apa tuh Nah disini ada teman aku nih Pak In Dia dari tadi malam Ngalami hal yang sangat aneh banget Dia kesakitan Seperti ada yang mengganggu dia Dan disini Ternyata Perutnya itu Ya aneh banget Dia Perutnya tiba-tiba buncit Dan Mengeriput Seperti luka Terbakar gitu Dan yang aneh banget Aneh-aneh banget Seperti ada benda Di dalam perutnya itu Nah itu Aneh banget tuh Bisa Sadiga cek lah Ntar ke best camp nih Gimana Oh gitu Yaudah Kalau gitu nih sekalian Mau ke ini Mau pulang juga Ntar mampir sebentar Disitu Oke 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 Ya ke best camp ya Udah Udah lama juga kan Kau main-main ke best camp Yaudah Ke best camp ya Oke Oke siap Oke guys jadi Pas banget Sadiga bisa datang ke best camp Nanti kita Tunggu aja Kedatangan Sadiga Biar dia ngecek Pahin Apakah yang terjadi Sama Pahin Kemungkinan Atau Pahin Kena Santet Atau guna-guna Dari orang lain Kita lihat aja guys Oke Semarin nunggu Sadiga Kita Kita pastikan dulu Kondisi Pahin Supaya dia gak tertidur Karena takutnya tertidur Dia Tiba-tiba Ada tingkah Laku yang aneh Tadi disana Pahin gitu loh Jadi kita ajak ngobrol-ngobrol dulu Pahin ya Pahin Kan? Udah hangat nih Hangat kan Udah Badannya Iya Gak lagi seperti tadi malam Masih sih Ini kita Kita kasih dulu Pahin Ini Pangat-langat Tuh Buka Ini Ini pasti Karena Ada hal yang aneh Tadi disampain Pahin 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 Ya oke Pahin 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 Sadar Pahin 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 Hei Hei Coba lihat sini Pahin Pahin Hei Come on Pahin Bangun main Pahin Nah ini yang sangat aneh banget nih Tiba-tiba dia Tersadar Dan nanti kadang-kadang dia kayak gini lagi Mana orangnya 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 Pahin Sudah Sadeganya belum datang Pahin Tunggu Kenapa Kamu merasakan ada yang aneh Guncang-guncang Iya Oke tahan Pahin Tahan ya Sabar Aduh ini Sangat Aku gak tau harus buat apa cuy Ini sangat serem sekali cuy Parah banget Karena kondisi pahin yang seperti ini Kita harus minta bantuan sama Sadega Karena kebetulan Sadega juga udah datang di Jadi kita harus kita lihat Cek kondisinya Apa yang tanya dia sama si Pahin Gimana? Oke? Oke jadi Sadega yang sudah ada di depan pintu Dan dia udah di base camp Kayaknya Kepahin Tahan Pahin Bari Yuk Masuk 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 Gimana Menurut kamu Udah Itu kejalan perutnya itu Kamu udah liat nih Itu kan perutnya Gimana Sebelumnya Abis ngapain kemana aja nih Kok bisa sampe Segitunya Ya Aku sih gak tau ya Kita udah sering eksplor kemana-mana aja Udah Gak ada Rasakan yang aneh-aneh Dan tiba-tiba tadi malam Ya kita Kayak gini nih Tiba-tiba gini Ini Karena sakit atau bukan ya Kayaknya emang Ada Gangguan Kiriman dari orang lain juga Sepertinya Berarti bukan sakit nih Bukan sakit Boleh saya Kesitu sebentar Boleh 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 Sebentar Gimana Sepertinya memang ada Ada Gangguan Dan mungkin Kiriman dari orang juga Sepertinya Lebih tempatnya Ya semacam dukun Atau mungkin kalian Habis ngapain kemarin-kemarin Sampai 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 Dia bilang Kiriman seperti dukun-dukun Benar Betul Saya kayak seperti Dukun gitu Terus Peboleh saya dekat disitu Ayo boleh 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 Oke jadi ini dia bilang Seperti kiriman dukun Dan Tepatnya kita kemarin juga pernah ketemu Sama Dukun Pisukopat Kita Gak sengaja menemukan markasnya mereka Dan Dia marah Kedatangan kita Mungkin sepertinya Ada kaitannya dengan Kejadian lain seperti ini Oh berarti kemarin kalian Ngelakukan hal apa nih coba Kita kemarin itu Explore Oke Mana rumahnya itu ya Kita coba untuk maju lagi Nah Nah itu apa itu Nah itu rumahnya Itu rumahnya Oh itu tuh 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 Di bawah Di bawah Di bawah Dia lari Dia lari Dia lari Dia lari Dia lari Dia lari keluar Oke kita dari atas Di atas dia posisi kita ini Dia kemana itu Dia kemana itu Dia kemana itu Kita keluar Ini penyihir Ini pain Oke Kita Itu dia Di depan Ada dia Ada dia Oh iya Dia kemana itu Dia kemana itu Kita maju Dia kemana itu Dia kemana itu Dia kemana itu Dia kemana itu Ke kiri Ke kiri Ke kiri Kita ke kiri Ke kiri Ke kiri Aduh Aduh Sumpit banget ya Aduh 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 Sini Bagaimana dia Bagaimana dia Belakangmu pain Apa aja Pain Lari pain Udah bisa Udah bisa Udah bisa kita ambil berusaha ambil drone itu ternyata kita malah diserang sama dia dan kita mencoba untuk kabur selamatkan diri apa ada kaitannya ya betul itu ada kaitannya sama yang dimaksud sama ucub itu ada kaitannya betul bentar saya dulu ini sangat kuat energinya su sepertinya ada nyerang sangat kuat sepertinya aku harus kasih ramuan buat apa itu ya untuk supaya apa yang dikirimkan orang itu enggak perlu usaha masuk lagi dan aku coba untuk membersihkan mungkin Wah ini sangat sangat prihatin banget sama Pak In sepertinya ini emang ada sesuatu di dalam ini mungkin harus dibersihkan cukup aku bakal kasih ini penangkaunya supaya mungkin dia enggak kesakitan dulu sementara ini mungkin ini bisa membantu cuk setelah itu baru kita bersihkan kita lihat menangkal ini supaya dia enggak dia enggak nyerang ke kita lagi Iya jadi dia berusaha untuk masuk itu ini bisa mencegah dulu sementara kita bisa ngebersihkan dalamnya ini nanti ini daun sup ini daun yang sangat susah banget ditemuin mungkin di tempat kita ini mungkin nggak ada jadi dapatnya dimana jadi ini dapatnya pas kemarin di tengah-tengah hutan semoga ini bisa membantu kemarin juga ini aku temukan di suatu gua mungkin yang sangat gua dalam hutan maksudnya Iya betul jadi mungkin manusia sangat untuk susah menemukan ini menemukan daun ini semoga aja bisa membantu itu maksudnya daun itu tumbuhnya di dalam gua Iya betul karena daun ini satu-satunya mungkin yang kita bisa temukan dan ini pun juga butuh beberapa bulan untuk mencari daun ini semoga ini bisa membantu Pak In Hai Oh 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 ini Mungkin masih ada sebagian yang berusaha untuk mendekat tapi gak bisa tapi nggak bisa serius serius aku bisa ngerasakannya sup kalau lebih bagusnya mungkin ini bisa diminumkan Oh ya nanti minum nggak spain minum main ini harus diminum sekarang pain itu aman madu-madu dalamnya aman ini jadi dicampur sama emang madu-madu emang dari asli madunya madu hutan iya jadi nggak apa-apa untuk diminum cuman ada sedikit ya rasanya ini harus diminum sedikit aja pain sedikit lah seteteng karena ini bukan main-main sedikit kasih minum sedikit aja itu oke oke gimana habisnya apa lagi lakukan pembersihan berarti ya cuma dibiarkan dulu sebentar emang udah beberapa hari beberapa hari ini sup udah kayak gini ya tadi malam kejadiannya baru taunya sekarang ya sekarang tadi malam nggak terlalu parah kulitnya tahu-tahu pas pagi ini jadi kayak gini kulitnya buncet terus kayak terbakar gitu tumor kayaknya nih bukan bukan kalau saya lihat ini emang ada benda dalam benjolan ini karena benjolan ini bukan sembarangan dan orang juga berusaha untuk masuk ke sini ketubuhnya jadi kita biarkan dulu nanti kita bakal lihat semoga daun ini beraksi sup tenggol ini udah berhasil mungkin beraksi juga kita bakal bedah bedah namanya itu bedah gaib ini 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 ini